PENGALAMAN Berkelana bukanlah sekadar perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah proses berharga dalam mengukir pengalaman yang mendewasakan. Setiap pemandangan yang dilihat dan setiap interaksi yang dialami adalah bagian dari sebuah kanvas besar yang kita lukis untuk masa depan kita. Ada kalanya kita berkelana, ada masanya kita merayasa. Maka dari itu, saya Deva Satria Putranto dan saya Amat Karis Jawahir ingin memperkenalkan dan ingin berkelana bersama HMPIP 2024 di Kabinet Seraya Kelang. Bersama kami memiliki visi, yaitu HMPIP VUB yang berjalan secara dinamis dan menjunjung penjagaan serta memberikan kebermanfaatan yang inovatif bagi Prodi Ilmoport Pustakaan VUB. Ada pun misi kami, yang pertama yaitu memoptimalkan sinergi kolaborasi Raga Munsor sebagai wujud dari aktualisasi diri. Yang kedua, menghadirkan HMPIP VUB yang senantiasa memberikan berbagai ilmu dan kebermanfaatan di setiap aktivitas bagi Prodi Ilmoport Pustakaan VUB. Yang ketiga yaitu mempresentatifkan HMPIP VUB yang menghadirkan solusi terhadap dinamika yang sedang berkembang. Keempat, menumbuhkan rasa kehargisan yang dikemas dengan berangkul antar sesama. Yang kelima yaitu menyediakan media informasi yang edukatif, komunikatif, dan proaktif. HMPIP itu sendiri memiliki 4 departemen dan 1 kebiroan yang akan menaungi 10 divisi dan akan membantu dan berperan penting dalam Kabinet Serayaklana dalam 1 tahun kepengurusan. Pertama, Sekretaris dan Bendahara Umum. Sekretaris dan Bendahara bertugas menjalankan kepengurusan administratif HMPIP 2024. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tentunya kita didesendiri. Kita ditemani dengan 2 divisi hebat yaitu Divisi Kestari dan Divisi Keuangan. Divisi Keuangan berperan dalam pengelolaan administrasi keuangan HMPP seperti pendataan keuangan, pengawasan penyusunan rencana anggaran biaya, mengkoordinir laporan pertanggung jawaban dari setiap program yang sudah terlaksana. Divisi Kestari bertanggung jawab dalam hal administrasi keseketariatan milik HMPP, mulai dari pendataan barang, surat menurut, hingga pengajuan prokosa sampai pada pihak dekana. Sekretaria, Kestari Jerman, Keuangan teratur. Departemen Interaksi bergerak dalam menjalin hubungan internal dan juga memberikan layanan informasi kepada mahasiswa imu perpustakaan via UB. Namun kita tidak sendirian, di sini kita berpikuti temani oleh Divisi Internal dan juga Divisi Advokasi. Divisi Internal bergerak dalam lingkup internal keanggotaan HMPP yang bertugas untuk menjalin hubungan mahasiswa ilmu perpustakaan serta alumi guna mempererat ikatan dan rasa keharmonisan. Divisi Advokasi menjembatani antara mahasiswa dan juga akademik dan di sini Divisi Advokasi juga menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa ilmu perpustakaan via UB. Interaksi 2024 berkolaborasi, bergerak dalam harmoni. Departemen yang ketiga yaitu Public Relations. Departemen ini melakukan dalam bidang pengabdian masyarakat dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal HMPP via UB. Departemen Public Relations memiliki tiga program unggulan yaitu Webinar Internasional, Sambang Dulur, dan Pelita. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, Departemen ini dibantu oleh dua divisi yang keren yaitu Divisi Sosma dan Divisi Eksternal. Divisi Eksternal bertugas menjalin, menjaga, dan membangun hubungan dan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar HMPP. Mereka juga mengatur acara atau kegiatan yang melibatkan pihak lain untuk menciptakan kesempatan kolaborasi, mendapatkan partner, atau mendukung inisiatif sosial serta membantu anggota lain untuk membangun hubungan dengan beberapa lembaga terkait. Divisi Sosma bergerak guna memberikan kebermanfaatan dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan tridharma pergeruan tinggi. Divisi ini juga mendorong kesadaran dan aksi terhadap isu-isu sosial yang relevan melalui kajian literasi dan aksi masyarakat. Pabrik Relation 2024 Sosma External Kompak Departemen yang keempat yaitu Departemen Pemberdayaan Mahasiswa. Departemen ini bergerak dalam melakukan pengembangan setelah pemberdayaan mahasiswa terkait ke ilmu perpustakaan setelah karsipan dan informasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tentu kami tidak sendiri. Ada dua divisi hebat yang membantu kami dalam perkenaan program kerja tersebut. Di Divisi Litbang, terdapat tiga program kerja dan satu program agenda. Program agenda yang kami bawa ada karir info terkait informasi lawangan kerja bagi lulusan ilmu perpustakaan. Selanjutnya, program kerja ADK yang membahas karir preparation dan juga workshop yang akan membantu mahasiswa memahami mata kuliah tertentu. Program kerja besar kami ada Glamoration yang akan mengunjungi lembaga penyediaan informasi di kota Yogyakarta. Divisi ini berfokus kepada kegiatan mahasiswa seperti pembuatan majalah dengan karya dari mahasiswa ilmu perpustakaan, penelitian bersama mahasiswa, bantuan informasi lomba untuk mahasiswa, forum diskusi bersama dosen, serta kegiatan ruang budaya di mana mahasiswa bebas menuangkan ide melalui pameran. Pemberdayaan mahasiswa 2024 Divisi Medinfo bergerak dalam bidang media informasi untuk membranding HNP-IP yang edukatif, komunikatif, dan proaktif. Divisi Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai wadah berwirausaha serta melakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna menunjang kebutuhan pendanaan program kerja HNP-IP. Medinfo berguna kreatifitas tanpa si Medinfo selalu dihati. Kita dibentuk oleh jalan yang kita pilih untuk berkelana, oleh mimpi yang kita kejar, dan oleh keberanian kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi yang tidak diketahui. Dalam setiap perjalanan, kita menemukan potongan-potongan dari diri kita yang sebelumnya tidak kita kenali. Dan mungkin, dalam perjalanan itu, kita menemukan tujuan yang lebih besar. dan menemukan tujuan yang lebih besar. Kabinet Serai Kelana Mari berkelana meraih asa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton